Intro Legenda Manchester United, Trio Ferdinand mengatakan Lionel Messi tidak seharusnya dibiarkan berbaring di lapangan menjadi pagar hidup dalam duel Paris Saint-Germain versus Manchester City di Liga Champions Dalam duel krusial di Park de Princes itu, Lionel Messi tampil sejak menit awal La Pulga mengisi lini depan klub ibu kota bersama Neymar dan Kylian Mbappe dalam trio MNM Momen unik terjadi pada pertandingan itu ketika Messi menjadi bagian dari pagar hidup PSG dalam menghadapi tendangan bebas Man City Kapten timnas Argentina itu tidak berdiri menjadi pagar, melainkan tiduran di rumput lapangan di belakang pagar hidup PSG Tujuannya menghalau bola yang menggelinding di bawah kaki pagar PSG jika eksekutor Man City melepaskan tembakan mendatar Messi pun melakukan itu karena perintah dan teriakan dari Kapten PSG Marquinhos Bagi sebagian kalangan, momen Messi berbaring sebagai bagar hidup adalah hal unik Tetapi bagi mantan backman United trio Ferdinand, peristiwa itu jadi hal aneh Saat Marquinhos meminta Messi melakukan itu tiduran, seseorang seharusnya masuk ke sana dan berkata Tidak, 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 hujar Ferdinand Di mata Ferdinand, Messi merupakan pemain yang harus dihormati Membuat Messi menjadi pagar hidup dengan berbaring di lapangan, dianggap Ferdinand perbuatan yang tidak sopan Itu tidak sopan, saya tidak akan membiarkannya Jika saya berada di tim itu, saya akan mengatakan Dengar, saya akan berbaring untukmu Kata Ferdinand menambahkan Sepertinya Rio Ferdinand masih memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Lionel Messi Meskipun Ferdinand adalah legenda dengan nama besar Maaf, saya tidak bisa membiarkan dia berbaring seperti itu Saya tidak bisa melihat dia begitu Dia tidak harus mengotori pakaiannya Bukan itu yang dilakukan Messi Tutur Ferdinand Sependapatkah kalian dengan komentar Ferdinand yang melihat Messi rebahan di lapangan? Mari kita debatkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!